Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menggelar debat pertama bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati pati. Debat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Rabu Siang. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pati periode 2025-2030 hari ini mengikuti debat pertama. Ketiganya yakni Sudewo Risma Adhichandra, nomor urut 1, Wahyu Indrianto Suharyono, nomor urut 2, dan Budiyono Novi Eko Yulianto, nomor urut 3. Debat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati pada Rabu, pukul 10-12 WIB. Dalam debat kali ini mengusung tema penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup. Debat berlangsung lancar hingga usai. Debat terbagi menjadi enam sesi di mana masing-masing paslon saling memaparkan visi misi dan kemudian tanya jawab serta ditutup dengan closing statement. Kami saja mengikuti debat pasangan calon, kami akan berkomitmen terhadap rakyat Kabupaten Pati, menjalankan pemerintahan yang bersih, tidak jual beli jabatan, tidak jual beli pegawai norer, dan pengangkatan perangkat desa kami serahkan sepenuhnya kepada kepala desa karena kepala desa adalah yang memiliki hak sesuai dengan undang-undang. Kami juga akan membangun infrastruktur jalan antar kecamatan, antar desa dalam kondisi yang kuat dan mantap, termasuk jalan tani. Kami juga akan memperhatikan para petani. Kami juga akan memperhatikan nasib buru, dan buru sendiri terdiri ada yang guru honorer, ada yang guru tetap yang tentunya guru honorer ini tentunya saat ini jauh dari gajinya jauh dari harapan ya. Tentunya nanti akan kita tingkatkan untuk gaji guru-guru, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru PAU. Kuasa itu gimana Pak? Debat kali ini memang luar biasa, jadi sekali lagi saya matur bahwa membangun pati ini kewajiban kita bersama. Siapapun yang menjadi dupati, wajib membangun pati. Untuk itulah, debat kali ini merupakan kita saling membagi wawasan. Sehingga ketika kita nami mendapatkan amanat dari rakyat untuk memimpin pati ini, progres kita jelas, pati menjadi lebih baik, pati menjadi lebih jahat terang, lahir dan pati. Program kami peningkatan sebagai manusia, dimana kita tahu bersama bahwa sampai saat ini di dunia pendidikan, di kurikulum-kurikulum pendidikan sudah maksimal. Untuk debat kedua bakal digelar 13 November mendatang di lokasi yang sama yaitu kantor DPRD Kabupaten Pati. Terkait tema masih menunggu hasil rapat. Dari Pati, Oksa Nurajai, Simpang Lima TV, melaporkan.